Perias pengantin tradisional papan atas adalah label yang kini melekat pada tinur Rifki, meskipun pada kenyataannya tak hanya kalangan atas yang menjadi pengguna jasanya. Sebutan perias pengantin papan atas bukanlah tanpa alasan. Sebut saja Tomi Suharto, Mami Suharto, Arisigit, Dandiru Mana serta Gendis Trihatmojo yang merupakan anak dan cucu Presiden Suharto yang pernah diriasnya. Sementara dari keluarga Presiden Soekarno, tinur merias guru Soekarno Putra dan pasangannya Sabrina serta cucu sang proklamator Putih Guntur Soekarno. Bukan hanya itu, saat pernikahan anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono, tinur pun turut andil dalamnya. Nama-nama tersebut belum termasuk putra dan putri sultan dari keraton Solo dan Yogyakarta. Sejumlah pejabat dan pengusaha serta selebritis seperti Dian Sastro, Caca Federica, dan Wulan Guritno. Ini kita akan bicara ke salah satu pernikahan yang juga sangat disoroti, karena ini pernikahan anak dari salah satu Presiden kita, yang ini almarhum Bapak Suharto, ini anak Bung Suharto Putih Guntur yang memegangnya. Mas Tommy ya. Mas Tommy dan kemudian juga Mbak Mami juga dipegang sama. Ibu itu gimana ceritanya ketika pertama kali mendapatkan panggilan untuk merias anak seorang Presiden? Waktu itu masih ada Ibu Tim ya. Waktu itu saya ada tamu dari Malaysia datang ke Jogja, didampingi oleh Bapak Ibu Presiden. Dari keraton Jogja menyubuhkan peragaan pengantin keraton Jogja. Yang megang kan saya kalau di keraton, kebetulan waktu itu saya yang megang. Terus waktu sesudah selesai kita mau persiapan pulang, saya ditimbali Mbak Titik sama Mbak Tutut. Bapak Ibu mau menikahkan putrinya Putinuk supaya siap-siap. Bagaimana saat itu ketika diberitahu? Saya seperti enggak percaya, ya percaya sepertinya mimpi itu. Terus saya sampai enggak bisa bilang apa-apa. Hanya Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk mengatasi Presiden gitu. Terus saya pulang, saya bilang sama suami saya, disyukurilah gitu. Terus waktu itu Mbak Mami, lalu Mas Tomi, lalu putra-putra Mbak Tutut, putranya Pak Sikit, Pak Bambang Tri terakhir. Salah satu pernikahan yang juga jadi fenomenal ini adalah pernikahan dari putra Pak SBI. Kalau saat itu bagaimana pengalamannya? Karena katanya ternyata sekarang semua orang banyak sekali yang ingin menikah seperti putranya Pak SBI. Iya, waktu itu kan saya ditimbali Ibu Ani. Terus, Ibu Tino ini loh anak saya itu kepingin dirias Jogja atau Solo Jogja. Jogja, terus tapi yang putra itu bedang pura. Kebetulan waktu itu saya cover majalah itu riasan saya. Saya perlihatkan nafas seperti ini Ibu, seperti ini, tapi nanti itu kan pakai dodot, tapi pakai kebayak panjang. Karena pakai bedang pura, nanti kebayaknya menyesuaikan warna dengan seragamnya Mas Agus. Oh iya, 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 nggak apa-apa, seperti ini. Lalu waktu itu saya merias di Bogor, di Istana Bogor, atasnya Paisageng, tapi kebayaknya kebayak biasa, panjang. Nah, mungkin karpenok di ekspos banyak sekali ya, jadinya terus booming semua penganten terus mintanya dirias seperti Anissa. Anissa gitu, sampai sekarang itu kalau kita pesen bunga, mantannya apa? Anissa gitu, yang bikin bunga itu sudah tahu. Kan pesen bunga itu macam-macam, ada Jogja Putri, Paisageng, Solo, apa, itu Anissa itu ada sendiri. Pakaiannya seperti apa? Anissa, Anissa atau SBY gitu, itu sudah tahu kita. Yang tukang bunga juga sudah tahu, berarti ini macamnya bunga itu seperti ini gitu. Ini sebelum merias, biasanya seorang dukun mantan ini kan juga menjalani puasa, apalagi ini akan dirias juga putra-putri pejabat. Sebenarnya, apa filosofi di balik itu? Mengapa harus berpuasa? Sebetulnya, tiap-tiap perias itu tidak sama ya. Ada yang menjalankan puasa, ada yang menjalankan ritual lainnya mungkin, tergantung periasnya sendiri-sendiri. Kalau saya cukup berpuasa untuk menahan emosi saya sendiri, untuk saya bisa biar tenang meriasnya, itu saya sambil berdoa. Cerita lucu juga terjadi pada Tinu Rifki saat merias pengantin. Seperti ketika pernikahan anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Yudhoyono dan Anissa Pohan pada 2005 lalu. Saat itu, Tinu yang bertugas merias pengantin tertinggal di Istana Bogor, tempat dilaksanakannya pesta hingga dini hari. Sebab-musababnya, Tinu dan salah satu asistennya terlalu asyik berkeliling dan menikmati kendahan Istana Bogor di malam hari, selepas resepsi. Bukan cuma cerita lucu, kejadian mendebarkan juga pernah dialami perias pengantin kelahiran Yogyakarta ini dan timnya. Saat merias, Hutomo mandala putra alias Tommy Suharto. Mereka hanya punya waktu satu jam untuk merias dan mendandani sang pengantin pria. Pasalnya, Tommy tidak juga bangun dari tidurnya hingga menjelang akad nikah. Sampai akhirnya, Presiden Suharto yang turun langsung untuk membangunkan sang putra. Selain tadi putra-putri dari pejabatan petinggi di Indonesia, ibu juga merias artis-artis, sebut saja ada Ulan Guritno, kemudian Caca Federica, Dian Sasro juga ya. Adakah perbedaan yang sangat kentara ketika merias dari keluarga pejabat dan merias artis? Sebetulnya sama saja cara meriasnya, kosmetiknya juga yang saya pakai sama, apa-apanya sama, hanya kalau pejabat itu protokoler, pakai protokol. Nah itu yang sering susah itu di situ, kalau merias artis atau orang biasa kan enggak apa-apa. Bebas kita lalu-lalang, jalan kemana-mana bebas, kita mau merias di mana saja bebas. Kalau di kepresidenan atau di pejabat lainnya kan harus diatur, nanti jam sekian harus ini. Tapi kalau artis kan tantangannya tentu berbeda, mereka biasa di make up setiap hari. Bagaimana cara membuat supaya artis-artis ini jadi manglingin gitu, Bu? Alhamdulillah kok semuanya manut sama saya, enggak, enggak, enggak protes gitu. Seperti Caca Federica itu malah masih kecil sudah mengidolakan saya. Besok pokoknya saya yang merias pengantin Butinuk gitu. Jadi sudah cita-cita gitu ya dari kecil ya? Itu juga, Dian Sasro juga. Besok saya harus pakai Butinuk, saya minta yang pakem. Tidak hanya merias orang-orang Indonesia, tapi juga Butinuk ini sempat merias pengantin Jepang dan juga pengantin Rusia. Kalau itu tantangannya berbeda juga bagaimana, Butinuk? Hanya komunikasinya yang susah. Komunikasinya yang susah. Karena saya tidak paham bahasa Jepang, bahasa Rusia juga tidak paham, bahasa Inggris pun juga hanya enggak begitu paham juga ya. Jadi komunikasi yang susah. Kemudian kenapa mereka bisa mau didanani oleh Butinuk saat itu? Ya mereka melihat foto-foto. Foto-foto saya, foto-contoh-contoh foto. Terus ada yang menerjemahkan. Jadi mereka yang tergerak sendiri untuk menikah dengan gaya Jogja. Saya enggak bisa maksa. Dia sendiri yang kepengen di Faisi-Faisageng. Tapi sudah saya jelaskan, ini nanti sanggulnya berat, ininya berat. Enggak apa-apa, saya kepengen untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi. Ini kan selain merias di Indonesia, juga merias di empat benua. Jadi Australia juga, Amerika juga begitu ya. Butinuk ini tidak hanya merias, tapi juga melaksanakan upacar adat. Dengan berbagai properti yang umit dan tidak mungkin dicari jika di luar negeri. Ada cerita-cerita, Unie, ketika membawa barang-barang itu ke luar negeri? Waktu di Australia dulu ya. Di Australia itu kebetulan Pak Dubes yang mantu. Itu tidak ada padi di sana. Dan pisang adanya gandum. Ya itu uangnya pakai gandum. Pakai biji gandum itu, ambilnya dari Darwin. Dari Darwin. Janur-janur segala itu dari Darwin. Karena di Australia tidak ada pohon kelapa kayaknya. Terusnya ambilnya dari Darwin semua. Yang susah sekali, bunga melati saya itu tidak bisa masuk ketahan di imigrasi. Itu sampai ngambilnya susah sekali. Dua hari baru bisa keambil. Berarti kan melatihnya sudah agak kuning itu. Tapi waktu kita melaksanakan upacara siraman, kan ada kendi yang dipecah. Itu kan tertutup melati. Itu yang untuk rebutan orang bule-bule sana. Untuk pada dibawa pulang. Apa kreweng-krewengnya itu. Jadi justru tetap bagaimanapun itu diusahakan supaya bisa lewat begitu ya? Iya, iya. Kalau waktu di... Kata sampai bawa-bawa pisang juga begitu ya? Beda lagi, saya bawa tuan. Saya pakai peranjang itu. Tuan itu pisang. Pisang itu dua. Terus saya bawa buah-buahan yang untuk sarjen. Itu saya bawa dari Indonesia. Tapi Alhamdulillah bisa lolos. Ada yang bilang, awas lu nanti kalau manggil Butino kalau enggak pejabat enggak mau. Itu sudah persaingan enggak. Sehat kan? Terima kasih.